Kembali bersama Bunga Mawar TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dalam penutup drama Rindu Kasih Kelmarin, babak ketika Ina menyahut cabaran lafaz talak Amir, seakan memberikan mesej agar wanita di luar sana perlu berani untuk membebaskan diri daripada perkawinan yang toksik. Ketika Salina menggerakkan kaki selangkah ke belakang, saat inilah ramai penonton yang mengalirkan air mata. Episode akhir Rindu Kasih, Ben The Sense Fight buat hal, namun dalam mood yang sangat-sangat tegang ketika itu, siapa sangka rupanya ada hal lucu berlaku sebelum mereka memulakan lakonan. Menuruti video sebalik tabir, yang dikongsikan seorang kru penggembaran, awalnya Umi Nazera sudah berada di hadapan tangga dengan emosi sedih karena watak Ina baru pulang dari penjara. Ramai nangis babak Amir cabar telakkan Ina, rupanya Faih sempat buat hal lain. Ramai nangis babak Amir cabar telakkan Ina, rupanya Faih sempat buat hal lain. Faih lepaskan tangan Amir tak nak masuk fermus pula. Amir dan Faih kemudiannya muncul dari pintu rumah lantas terkesima melihat kehadiran Ina. Waktu itu sebenarnya Izu Islam sedang menjiwai watak seorang suami yang mahu berbaik semula dengan istri. Pun begitu konsentrasi mereka terhenti karena budak lelaki itu tiba-tiba melepaskan pasangan tangan untuk pergi bermain di kayu berenda sekaligus disusuli gelap ketawa kru. Izu baru nak fil tuh, punyalah kita nangis kat rumah tengok pat nih, rupanya tertipu terhibur dengan rekaman berkenaan. Seratusan netizen mulai menyerbu ruang komen akaun TikTok ini, tetap kalau mereka berria-ria menangis di rumah ketika menonton adegan serius itu, rupanya para pelakon dan kru. Terima kasih telah menonton!